Oke selamat sore Cez Pak Bahu, sore ini sekarang lagi bersama teman kita seorang musisi kota Medan yang terkenal dengan rock ya eh pang 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 inilah dia kita tampilnya Roni Araha Halo Pak Bahu, aku pula ketanya Roni ini lah kan kau ini lah ketanya kok aku ketanya apa kabar semuanya kabar baik-baik-baik adanya sih Alhamdulillah Roni ini dia salah satu vokalis musik punk apa namanya SPR apa kebanyakan SPR on street punk rockers street punk rockers eh bang apa rockers dan bekabarnya edekan kabarnya Roni ini pernah juga mengeluarkan lagu ya lagu pernah SPR lagu psm-sya ya Tondra betul Hai mungkin 2011 dalam berada lumayan lama ah 2011 itu kayaknya ya Jokowi koron kok dekat lagu 2011 ya kayaknya 2011 dia yang ciptakan lagu dan lupa ya hahaha ada nggak niat lagi buat ciptakan lagu untuk SMS ada niat ada repot dan susah rupanya Oh niat ada tapi masih repot udah ya repotnya dimana ini masalahnya harapannya terlalu gede lah gitu kalau buat lagu pasti pasti paling pengen jadi canaan-anak di lapangan lah pastikan Oh pengennya lagu itu jadi Cansi Ananya Pak Ayah lah buatnya Pak Ayah nggak bisa-bisa hahaha itu buatnya dikonsep atau memang spontan Hai ya spontan tapi ya dinyatin desanya sih kapan kita nyatin buat mau kayak gitu gitu Oh berarti tapi bukan dia kayak spontan gitu ya saya buat lagunya makanya kalau dimana melalui 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 ini apa perasaan gitu enggak ya iyalah cuma kan repotnya nggak siap-siap juga gitu jadi coba mungkin ya ini kita coba bahas yang inilah nanti dapatnya kayak mana nanti depannya gitu kan tapi ya nggak bisa juga kalau yang buat itu aduh repot lah repot ya tapi tetap tetap pengen mau dibuat ya wah pasti pengen dibuatnya pasti bisa jadi Cansias apa satu sajun gitu ya Oh kalau itu udah luar biasa lah itu dipayar atau apalagi gendron lagu itu dibuat untuk supporter kota Medan kursinya langsung SPR di tengah lapangan sih nggak usah pasti mimpimu pas dari kesitu namanya pengen silahkan dia pengen kan diketahui semua semua masyarakat Medan contohnya supporter PC MS udah pasti lah bukan pengen itu ya pengen pasti beda apalagi mau tandingan luar biasa lah pasti enggak banyak yang punya kesempatan Oh iya tapi kalau nonton di mana nih di tribun VIP atau di sama sportat pindah-pindah juga Selatan juga Selatan juga pagi kalau keluarga ya kalau di utara juga karena melewannya kewas-kewas juga tergantungnya jemput juga ada-ada kawan yang nontonnya barat aja kan gini-biasanya gini Ron kan kita harus aku juga biasanya kan macam ke cleaning penis-penis ini kan nontonnya di seorang ini PNS dia di Pemprov atau Pemku Pemprov Pemprov pasti apalah Glenn Ron aku beli aku belinya enggak 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 ada yang percaya Rony beli 3 aku beli aku sesuai harga loket lah tapi aku beli loket kalau pun di calo ketawar juga berarti maksud macam ke cleaning penis ini enggak emang enggak di kedapat jatuh gitu ya enggak tahu kalau tempat kami enggak ada tempatnya enggak ada nonton tapi banyak kawan-kawan kantor nonton beli kok kami semua beli semua nggak beli ah oh 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 ada budaya-budaya yang malu Oh iya pula yang bisa juga jadi contoh buat ini pegawai-pegawai yang lain kalau bisa nonton di tiketnya beli lah itu beli semua itu tapi biasanya di kantornya itu mungkin ada yang honor-honorer tuh keren banget tiket Bang ada tiket Bang mungkin honor-honorer-honorer tetap beli ada yang nonton Oh beli juga nonton ya Oh nggak dipotong honorer gajinya aduh di kalau nonton sama keluarga sama kanron kalau Sabtu biasanya keluarga Oh kalau keluarga tapi karena kalau orangtuada diatan lain sih sendiri sendiri ya kalau hari lain biasa olahri biasa itu ada si ada spino jemputin lah dia pindah suka emang barat ayam alas bang panas ya oh gitu ya barat tiket berapa itu mahal ya lumayan juga 32 kemarin limpa limpa aja maka torni limpulnya katanya kita cari limpul aja betumbuh pun mau kita ya emang gara-gara limpul pun kita masih mau bertumbuh jangankan limpol kita butuh kok eh goceng lagi goceng lagi goceng lagi gitu maupun orang bertumbuh gara-gara kalau ada di beli aja Oh iyalah namanya pernah juga manjat kita yakin Ronny gini baru ini bisa manjar nggak percaya kalau dulu kan ada tangga tangganya Oh dia ada yang bari bawah jadi gini ceritanya ronda tonton berapa awal kalau belum nonton pula SMS kalau SMS kalau yang kalau dulu ya udah pasti bapak gulaan lukit ladan ya kan ya tonton berapa 80-an berasa 80-an akhir udah udah nonton maksudnya kalau yang tampak kit kau sendiri lainnya nonton dari sendiri gitu tahun berapa mulai 9-9 mungkin 9-9-3 itu udah mulai nonton manjat-manjat pagar tuh eh manjat-manjat kadang-manjat sebenarnya lebih banyak karena ini sih karena penuh Oh sudah nonton kelas berapa lagi turun itu bas yang 24 itu kan penutup sunai dan jaya berapa laku tuh SMP SMA ya otom berapa lah ya 9-9 Oh iyalah berarti kok 9-4 udah SMP lah aku 9-4 SMP kelas 3 aku aku SMP kelas 1 9-9-4 eh aku 81 Aduh ketahuan aku kecil Aduh mereka tahun aku kecil Aduh mereka tahun aku kecil Aduh Yang sama Rony Aduh Barang dalem nih Oh 9-4 udah mulai maja-maja dah Aku pertama nonton PSM itu 98 Kalau 9-9-4 tuh udah nonton tuh PSMS tapi 96 kayaknya mulai agak sering walaupun udah nonton berempat ya guys Aku juga berempat nonton tuh aku 98 tuh nonton sms bukan karena nonton sms-nya ya bisa juga lah semua aspek kita terima waktu jaman sapolesi kok ingat aku lempari batu dari atas aku pas sapolesi pokoknya gak ada jaman sapolesi habis itu di liga dihentikan kalau gak kita juara disitu lembang kali buat gue disitulah pertama kali gue nonton kurniawan ularnya macam kayak pelor kurniawan lah berita-berita bakri oke lanjut kita lanjut jadi sekarang kegiatan apa nih ya kerjaan selain kerja itu kegiatan di musik kalau ada yang ngajak kawan-kawan masih main dan aku pernah dengar kabar pilihan mau buat film ya bener gak sama sama kawan-kawan lah rame-rame sih pengennya ya dedikasinya untuk sporter pasti lah sporter sms dimanapun berada apapun ya kan gak maksudnya gini muncul awalnya niat-niatmu itu membuat film itu apa awal mulanya awal mulanya apa itu apa ya kebetulan aja ketemu banyak yang bisa film lah ada yang bisa syuting ada yang buat cerita bisa ada yang bisa editing editing jumpa ya terus buat apa gitu pengen buat apa ya kebetulan kan lagi-lagi itu mau masuk liga 1 atau apalah itu gak salah ya suasananya kalau kita buat film tentang sms kan datanya kayaknya payah juga nyarinya gitu bukan musti akurat gitu kan jadi yang lingkungan kita aja lah sporter sporter ya cobalah buat gimana sih nanti lah ya kan masih dalam pekerjaan juga ya dedikasinya itu sporter yang ngisi mungkin gak harus gak semua sporter sih banyak juga ada yang legendanya ada yang bekas pemainnya ada yang mungkin dari sporter sendiri ada beberapa halnya lah tapi ini masih berjalan ya berapa persen berjalan ya kalau bisa dibilang udah 50% 50% kalau targetnya kapan siapnya ini nah target tahun ini bisa tahun ini bisa berarti semua sporter dilibarkan ya dari ada 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 juga disitu ketiga sporternya tapi kenapa lah Pak Baho gak wajar Pak Baho tunggu aja oh iya Pak Baho juga berkembangan ceritanya nanti mungkin di endingnya jadi gini lagi ini kan di musik membuat film juga bagaimana lah menurutmu perkembangan PSMS yang terakhir ini apalagi dia melihat hasil PSMS kemarin waktu di piala di Ramayadikap apalagi apalagi masukan-masukan masukan dari seorang masukan yang 5 dari bekas 31 jadilah itu udah ada Ron 1 Eko 1 siapa lagi wah aku tahu aku serius orang umum mana tahu yang jelas 3 udah 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 3 serius 3 udah sudah belum oh enggak lah belum dimongkar lah makanya kan tonton terus itu apa kalian apa masih bertanya-tanya serius 3 udah udah deal 3 bagus maksudnya standar untuk liga 2 aja lah 3 1 kalau itu ada soalnya gini siapa juga kita yakin si pato kayak mana gimana kemarin pato gimana bisa bagus perkembangannya maksudnya kan ringgo juga pengembangannya pato ringgo kan udah cabut iya maksudnya apa salahnya kita buat baru lagi kayak gitu masih ada banyak stok jadi kalau masuklah yang lima pemain liga satu kemenurumu gimana SMS ke depannya ini sudah ada tiga tapi gak pernah disebutkan disini namanya ada harapan lah tetap ada harapan walaupun sebenarnya manajemen sama pelatihnya apa yang mau dibunai manajemen atau pelatih sekarang ini boleh dua boleh boleh lah kan tapi kalau manajemen kalau memang sanggup mengerjakan kenapa kok kita sangsi gak bisa sangsi kita memberikan kepercayaan terus terakhir orang bilang jangan-jangan PBN orang dalam bulan mati orang dalam orang luarnya sekarang jadi jadi menurutmu PCM kalau punya udah lima pemain 31 ini sudah masuk terus mereka harus bisa ciptakan pemain-pemain baru lagi uji uji coba latihan gak beres lah pokoknya tapi pas di liga gak tau kenapa membaik lah ya kan bagus kita bilang belum bagus sekali pun membaik dibanding uji coba dan ini semua karena kan gini daron kalau uji coba itu kan sebatas ini uji kemampuannya si pemain disitulah pelatih melihat bagaimana iya itu dia emang sih cuma kan kita datang kan pengen lihat juga ini modul kita nanti enak gitu sorry saya gini mungkin kan kalian melihatnya kan dari segi awamnya dari segi olahraganya kan jadi penting harapan mula kepe sama PCM harapan mu apalah ke PCM musim musim liga 2020 ya kalau gak usah mengomentari gimana komposisinya serius ajalah serius aja yakin lah kalau serius pasti padahal lah hasilnya itu kan lati fisik juga lumayan kayaknya lati fisik itu dosen gue dosen aku seneng aku seneng aku ya dia kan dulu kan bagus fisiknya pas 2015 ya kalau dia 2009 dulu PCM juga liga 1 dulu yang pertama orang sihard dia Pak Ardi kalau yang sebelumnya Pak Nimrod oh Nimrod ya beda Pak Ardi ini pun lumayan dosen minimal dari tahun lalu gak ada tahun lalu gak ada udah ada peningkatan ya jadi terakhir Niron kapun lah aku ciptakan lagu untuk PCM sini Ron aduh jangan 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 tak cita lagi film lagu lah kami pengen denger lagu aku pernah nyanyi lagu kalau tampil di time serius aku rasa kalau aku meng-cover lagumu itu lebih banyak lagi view anggota band ku berapa orang tempat ya boleh empat cukup nanti lagu Rony kita cover Niron ada gak niat mau menciptakan lagu untuk PCM dari SPR nya ada kapan gitu kapan apakah setelah liga selesai apakah pertengahan karena not sampray sudah ada lagu sampray itu tiap malam gue dengar serius di mpn ada mpn aku dikasih mpn siapa nama apakah sombong kali nanti kami bertemanya dari Twitter aja jadi penting kau pengennya harapannya PSM bagus ya manapun kondisinya bencinya pun sama yang urus apa segala macam misalnya kan tetap aja PSM dulu oke penting Ron terima kasih atas kesempatannya sama-sama selalu ya oke sekian dulu CES Pak Baw kita wancar kita dengan Roni salah satu penggila PSM di bidang dari sini dari sini dari sini dari kawan-kawan oke selamat sering 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 hehehe hehehe Tidak so Terima kasih.